Tapi saya juga mau bertanya ini, saya kan orang bodoh nih, orang awam banget tentang hukum Jadi pak, misalnya nih ya pak Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya Salam hormat dari Ratu Entok Resisi ya, resisi atau apa mohon maaf ya untuk ke Kapolrian kita Sejajaran ahli-ahli hukum juga Salam hormat dari Ratu Entok Buat ahli hukum Halipidana Pokoknya Ratu Entok disini bersuara karena begitu banyaknya orang yang menelpon, mendem, bahkan mengetek Ratu Entok di semua media sosial Ratu Entok Dan Ratu Entok bukan mau pencitraan ataupun mau cari nama seolah-olah Ha si kokoh aja, si kokoh aja yang muncul di media sosial, bukan gitu ya bapak Tapi saya juga mau bertanya ini, saya kan orang bodoh nih, orang awam banget tentang hukum Jadi pak, misalnya nih ya pak Bapak polisi yang terhormat bersama dengan jajaran pembuat undang-undangnya Entok mau bertanya nih Misalnya jauh-jauh na'uzibila minjalik ya pak ya, na'uzibila minjalik Rumah saya kemasukan maling nih, kemasukan maling, kemasukan rampok Namanya kita sebagai manusia yang normal Setiap ada perampok, ada maling, pasti kita membela diri kita kan bapak Karena perampok itu pasti kok udah terpergok sama kita, pasti udah mau menyakiti kita Gitu kan pak Jadi, kalau kita disakiti sama orang Untuk membela diri, karena anak kita terancam juga diperkosa Terancam juga kita dibunuh Kita tidak bisa membela diri kita sekarang ya bapak Karena beredar sekarang kejadian di lapangan Kalau kita membunuh, karena membela diri kita dijadikan tersangka Sekarang pertanyaan saya, kalau saya sekarang dirampok ke rumah saya Saya terancam, terbunuh, bahkan saya mau dibunuhi sama perampok Karena kita pasti berlawanan kan untuk membela diri Otomatis kita pasti juga berusaha kan Kayak mana supaya kita selamat satu keluarga ini Kita pasti menghajar dia, memukul dia Mana kita pikirkan dia jangan sampai mati bapak Karena kalau kita gak matikan dia, dia pasti matikan kita Bisa saja saya diperkosa, anak saya diperkosa Atau keluarga saya disakitin Jadi dalam membela diri saya rasa Tidak mungkin kita memikirkan kau jangan mati Kan gitu Hanya luka-luka aja supaya bisa dibawa kantor polisi Habis itu dari penjara kita bebas, gak jadi tersangka Karena dalam keadaan posisi seperti itu Dalam kita dibegal Dalam kita intinya menyelamatkan diri kita Dalam ancaman kejahatan Kita pasti berpikir kalau gak dia mati, kita yang mati Mendingan dia yang mati kan daripada anak kita diperkosa Daripada kita disakitin kan bapak Tapi anehnya Kenapa kalau kita membunuh Ataupun kita sebenarnya gak dia membunuh Tapi kita melindungi diri kita Terjadilah pembunuhan sama dia Karena memang kita namanya berlindungi diri ya pak Pasti dapat gelas-gelas kita hampaskan Dapat botol-botol kita cucukkan Dapat kursi namanya kayak mana supaya kita gak diperkosa Anak kita supaya gak disakiti, gak diperkosa Tapi ternyata dia mati Habis itu kita jadi tersangka bapak Oh my god Kayaknya memang harus MPR, DPR Apalah yang membuat undang-undang ini Bersama dengan bapak Joko yang terhormat Kayaknya dirubah lah ini bapak Entah kalau tiba-tiba orang di jalan Kita cucuin, mati, meeting go Ya kan pak, mungkin kita harus Di penjara Jadi bingung, jadi sekarang kita Ketakutan nih, jadi kok kita sekarang dibegal Kita sekarang dirampok Anak kita mau disakitin sama penjahat Dalam rumah kita pasrah lah ya bapak ya Karena takut jadi tersangka kita pula yang dituntut Jadi sama ibu Keluarga dari perampok itu Bahkan keluarga perampok itu Bisa menuntut kita gitu Oh Indonesia Aduh Oh Tuhan Mohon maaf ya pak Tapi ini suara rakyat bapak, ini real Bukan saya pansos, bukan saya soies, tidak Justru saya juga heran dengan negara kita I love you Salam Hormat Selamat menikmati